Penonton tiba-tiba saja membludak, mereka langsung masuk ke dalam lapangan dan mengejar para pemain dari klub lawan. Yo geng, tekan tombol subscribe geng, skrp. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng-geng, berbicara tentang dunia sepak bola ya kan, penggemarnya itu udah pasti seluruh dunia. Dan penggemar-penggemar sepak bola ini biasanya terbagi ke dalam beberapa kelompok. Ada yang fanatik banget, ada yang garis keras, ada yang hanya sekedar butuh hiburan atau menonton secara soft gitu ya. Jadi pengen nonton doang gitu. Namun berbicara tentang supporter sepak bola, ini tidak terlepas dari dunia kekerasan dan kerusuhan. Misalnya aja kita flashback sedikit Euro tahun 2016, dimana tuan rumah agak kewalahan gara-gara menghadapi supporter Rusia dan supporter Inggris. Di dalam laga yang berakhir satu sama gitu ya, itu akhirnya para supporternya itu bentrok di dalam stadion dan bahkan sampai keluar stadion geng. Hal ini dipicu oleh selebrasi dari pendukung Rusia yang berlebihan atau kebablasan di saat gol balasan atau gol pengakhir di penghujung laga yang mengakibatkan kedua belah kubu ini terlibat bentrokan. Bayangin aja tuh, orang Inggris segede apa, orang Rusia segede apa, bentrok gitu supporternya. Dan hal ini pun nggak selesai di stadion doang. Bahkan sampai ke restoran dan di jalan-jalan Marseille pun itu terjadi bentrokan besar-besaran. Dalam kasus ini, FIFA dan UEFA nggak tinggal diem geng. Sanksi diskualifikasi itu bisa dijatuhkan kepada Rusia kalau memang terbukti mereka ini memprovokasi. Tapi geng, memang dasar yang namanya supporter yang garis keras gitu ya. Tidak perlu waktu lama dalam dalam beberapa hari itu sudah bentrok lagi antara supporter Rusia dengan Slovakia. Lagi-lagi dalam kasus ini, biangnya adalah supporter Rusia sendiri. Jadinya, setiap kali ada pertandingan melawan Rusia, tuan rumah sudah pasti was-was atau berjaga-jaga, ini supporter bakal bikin rusuh lagi gitu ya. Namun, stereotip tentang supporter Rusia ini ternyata sudah dari lama gitu ya, menjadi momok yang tidak baik. Namun, bukan cuma supporter dari Rusia doang yang ternyata rusuh atau yang ternyata garis keras yang berbahaya gitu ya. Ada beberapa barisan supporter-supporter lain yang dianggap rusuh dan sangat berbahaya di dunia. Jadi hari ini kita coba bahas satu persatu supporter-supporter bola yang sangat berbahaya dan selalu bikin rusuh. Yang pertama, Newell's Old Boys dari Argentina. Stadion Newell's di kota kelahiran Lionel Messi menjadi saksi keganasan daripada fans lokal tempat tersebut. Mereka ini adalah fans atau supporter bola yang sangat-sangat mengintimidasi supporter lain yang berani datang ke kandang mereka. Biasanya di mana-mana, kalau misalkan ada yang datang ke kandang kita, ya kita sambut ya, supaya seru gitu. Ini malah dibikin rusuh atau diintimidasi gitu ya. Namun, dibalik keganasannya, sebenarnya mereka ini adalah supporter yang sangat setia dan sangat banyak menyumbangkan pemasukan dari hasil penjualan, survenir, dan merch atau baju gitu ya. Namun sayangnya ada dua kasus kekerasan yang menciderai atau mencoreng nama Newell's Old Boys ini. Yang pertama, kasus pada bocah 14 tahun yang bernama Walter Caceres. Yang di saat itu, bocah ini memakai baju dari klub rival dan tiba-tiba saja ditembak mati. Ketika dia sedang berada di dekat stadion, di saat itu ada bus yang membawa supporter Newell's Old Boys ini. Lalu akhirnya sebulan setelah itu, pimpinan supporter mereka yang bernama Roberto Pimpicaminos akhirnya ditembak mati juga oleh orang tadi dikenal. Namun hal ini dianggap sebagai aksi balas dendam karena kejadian tersebut, geng. Di saat pembunuhan tersebut, dia ditembak dari dalam mobilnya dan mayatnya dibuang di luar rumah sakit di lokasi dekat tempat kejadian perkara. Itu baru satu ya, geng ya. Ternyata kejam banget. Jadi nggak peduli mau anak kecil, mau orang dewasa, tetap digas gitu ya. Kita ke supporter bola yang kedua, yang bernama Wisla Krakow, asal Polandia. Wisla Krakow memang bukan sebuah tim bola yang besar atau terkenal gitu ya. Mungkin sebagian dari kalian agak jarang mendengar nama klub bola yang satu ini. Namun, supporternya itu tumbuh besar dan ganas sekali, geng. Bahkan keganasan dan kerusuhan daripada supporternya ini bisa sampai terdengar ke negeri sebrang. Ada seseorang yang bernama Thomas C. Dia ini adalah seorang supporter rival dari supporter Wisla Krakow ini. Thomas ini adalah salah satu korban dari fans atau supporter Wisla Krakow. Dimana dia ini pernah didatangi oleh 12 supporter Wisla Krakow dengan menggunakan senjata tajam dan dia dikroyok secara habis-habisan. Di saat itu, dia tidak tahu kesalahan dia apa. Jadi, dia ini dikroyok tanpa alasan gitu ya. Dan kejadian ini terjadi pada tahun 2011 silam. Kita ke supporter selanjutnya. Nomor 3, Corinthians Brazil. Berbicara tentang Brazil. Ini merupakan sebuah negara yang tidak diragukan lagi ya. Penghasil pemain sepak bola terbaik lah gitu ya. Dan Brazil ini adalah pemegang gelar terbanyak juara dunia di ajang piala dunia antara klub. Siapa sangka nih ya, geng? Ternyata klub bola yang prestasinya gila-gilaan kayak gini di negara yang bener-bener menghasilkan pemain bola yang berkualitas ternyata memiliki fans yang sangat radikal dan bener-bener rusuh gitu. Nasibnya sama dengan klub bola Brazil atau klub bola Amerika Selatan lainnya. Corinthians ini adalah klub bola yang sangat menderita disebabkan oleh ulah supporternya sendiri. Tim dari Sao Paulo ini pernah diminta untuk menjalani sisa Liga Copa Libertadores dengan kondisi pintu yang tertutup. Hal ini disebabkan setelah mereka mengalami sebuah peristiwa yang sangat naas ketika melawan Bolivia San Jose. Seorang anak kecil yang bernama Kevin Beltran umur 14 tahun dilempari dengan suara api ke arah tempat duduk menontonnya dari penonton supporter Corinthians. Hal yang dialami oleh Kevin Beltran ini sangat tragis, geng. Dimana dalam kejadian ini mengakibatkan Kevin mengalami kerusakan otak hingga akhirnya meninggal dunia. Jadi bener-bener ganas banget ya, gara-gara mendukung klub sepak bola sampai-sampai harus membunuh orang lain. Kita ke supporter bola selanjutnya, yaitu Partizan Belgrade asal Serbia. Fenomena tumbangnya komunis di daeratan Eropa Timur ternyata memberikan dampak tersendiri. Aktivitas kerusuhan sepak bola di negara Eropa Timur itu semakin besar dan semakin berbahaya, geng, semenjak itu. Salah satunya adalah dari supporter Partizan Belgrade. Pada tahun 2008 lalu, seorang anak kecil ditembak mati di tengah kerusuhan antara supporter Partizan Belgrade dan Novisset. Lalu kejadian selanjutnya setahun setelah itu, seorang pendukung tim Taulus dari Perancis yang bernama Bryce Teton dianiaya saat laga terakhir di Liga Eropa. Jadi memang tujuan daripada supporter ini untuk menyakiti supporter rival atau supporter lawan. Ya biasanya ini ke distrek gara-gara dia kalah atau mungkin terlalu terbawa dengan vibe ketika mereka selebrasi. Ya biasanya kalau lagi senang-senangnya biasanya mabok atau apalah gitu ya, akhirnya terjadilah bentrokan atau penganiayaan. Kita ke supporter selanjutnya nih, geng. Yang bernama Catania Italia. Fans bola di Italia itu sama ganasnya dengan ultras yang ada di Amerika Selatan, geng. Roma dan Lazio dari ibu kota yang sudah sangat terkenal sering sekali bentrok. Karena ini memang rival bebuyutan gitu ya. Lalu sementara di Sicilia ada keganasan daripada supporter Catania. Sepak bola di Italia, tepatnya pada tahun 2007, dihukum oleh FIFA atau terkena sanksi oleh FIFA gara-gara kematian dalam kerusuhan fans atau supporter Catania ini. Kejadian ini terjadi di saat time out melawan Palermo. Satu orang petugas kepolisian, Filippo Rashiti, itu tewas dalam kerusuhan setelah dia berusaha melerai atau menghentikan kerusuhan tersebut. Mobilnya dihajar menggunakan benda yang mudah meledak, ya semacam bom molotov atau ya bom rakitan gitu, geng. Sehingga membuat dia tewas seketika di dalam mobilnya tersebut. Jadi memang benar-benar gila ya, geng ya. Tujuannya bukan cuma buat euphoria menonton bola, tapi juga untuk membunuh. Semoga lah di Indonesia tidak ada yang seperti ini ya. Tapi ya kalian tahu sendiri lah, sudah pernah ada kejadian lah beberapa. Ya semoga untuk kedepannya tidak diulang ya kan? Tidak terulang lagi dan ya sepak bola semakin seru lah gitu ya untuk ditonton gitu. Selanjutnya, Universitario, Peru. Klub bola dari ibu kota Peru yang bernama Lima. Mereka ini memiliki rival di dalam sekotanya sendiri yang bernama Alianza. Mereka ini sudah bertahun-tahun menjadi rival dan selalu bentrok dan tidak pernah ada penyelesaiannya sama sekali. Makin hari, dua supporter bola ini semakin gila aja kerusuhannya. Bahkan ada sebuah kejadian di mana memakan korban akibat kerusuhan kedua supporter ini. Dan nama korbannya itu adalah Walter Oyars. Nah di saat itu, Walter ini sedang menonton di bagian VIP. Lalu tiba-tiba saja, sebagian daripada supporter lawan mendatangi atau menghampiri ruang VIP di dalam stadion tersebut. Dan menghajar Walter beserta orang-orang lain secara gila-gilaan, secara brutal, dan habis-habisan. Pemuda 23 tahun ini dilempar ke kaca jendela dan akhirnya menyebabkan dia jatuh ke tribun bawah. Dalam kejadian tersebut, Walter ini jatuh dari ketinggian 9 meter. Yang mengakibatkan dia cedera otak dan pendarahan. Pada awalnya, dia sempat bertahan geng beberapa menit. Sampai akhirnya dia harus meninggal dunia, meregang nyawa ketika dalam perjalanan menuju rumah sakit. Kejam parah ya. Kita lanjut ke supporter selanjutnya. Galatasaray, asal Turki. Selamat datang di neraka. Ini adalah sebuah tulisan yang sangat sering kita lihat ketika adanya pertandingan dari Galatasaray di stadion Alisamyen. Banner ini memang benar-benar tulisannya itu selamat datang di neraka geng. Itu semacam sebuah slogan mereka gitu ya. Supporter Galatasaray ini memang terkenal sangat ganas dan benar-benar bersemangat ya. Dan diperhitungkan sebagai supporter paling gila dan rusuh di dunia. Perjalanan panjang klub ini berbanding lurus dan beriringan dengan perjalanan panjang dari kerusuhan si supporternya geng. Memang dari dulu supporternya ini sudah terkenal ganas dan berbahaya. Pernah ada kejadian 2 orang pendukung Leeds United ditusuk di dalam stadion pada tahun 2000 silam. Lalu beberapa tahun selanjutnya kejadian pembunuhan di stadion ini terjadi lagi. Dan korbannya adalah 2 orang pemuda Inggris yang menjadi supporter rival. Si korban ini baru berumur 20 tahun dan mereka datang ke sana untuk membela klub bola Venerbahci, Burak Yildirim. Dalam kejadian tersebut benar-benar naas banget mereka itu ditusuk dan tewas di tempat. Yang membingungkan adalah bagaimana bisa si supporter membawa pisau atau membawa senyata tajam gitu ya ke dalam stadion. Oke kita ke klub bola selanjutnya. Yang bernama Atletico Nacional asal Kolombia. Klub Kolombia ini mempunyai fans yang sangat rusuk dan seperti yang kita ketahui Kolombia adalah ladang kokain. Alias disini pengendara narkobanya tuh gila-gilaan. Bahkan lebih kaya daripada pemerintah dan pengusaha disana. Klub bola di Kolombia pada masa era 1980-an itu dibiayai atau dimotori oleh seorang pengendara narkoba kelas dunia yang bernama Pablo Escobar. Dan klub ini setiap kali bertanding itu gak jauh-jauh dari kerusuhan supporter. Pada sebuah pertandingan yang bernama Independente Medellin melawan Atletico Nacional itu ada sebuah kerusuhan yang dimana supporternya itu ditembak mati. Dan sebanyak sembilan orang itu luka-luka karena kerusuhan di dalam pertandingan tersebut. Akhirnya ditangkaplah 315 orang supporter yang dianggap memprovokasi kasus ini. Dan yang anehnya nih geng ya mereka ini gak takut rusuhnya itu sesama mereka. Jadi antar supporter yang sama juga terkadang suka rusuh gitu ya. Dan sering sekali terjadi penusukan antar supporter yang bisa dikatakan ini semacam pembunuhan berencana. Jadi memang klub bola di Kolombia itu ya supporternya kejam-kejam ya. Apalagi yang seperti kita ketahui disana itu ladangnya gangster-gangster dan drug dealer-drug dealer. Jadi senjata tajam, senjata api itu mudah sekali ditemukan. Kita ke supporter selanjutnya yaitu Boca Junior dari Argentina. Klub bola terbesar di kota Buenos Aires ini adalah salah satu klub bola yang sering sekali menjadi korban gara-gara ulah supporternya sendiri. Dua faksi di dalam komunitas supporter ini sering sekali ribut secara internal. Gara-gara memperebutkan kekuasaan atas bisnis yang bernilai jutaan peso. Pernah ada kejadian dimana dalam laga pramusim melawan San Lorenzo, kerusuhan terjadi di luar stadion yang menyebabkan dua orang supporter tewas di tempat. Setelah kejadian itu, akhirnya diputuskanlah sebuah peraturan untuk melarang supporter datang ke stadion di saat pertandingan bola. Dan ini diberlakukan oleh Federasi Sepak Bola Argentina gara-gara kejadian tersebut. Oke, kita ke supporter bola yang terakhir. Al-Masri, asalnya dari Mesir. Sejak beberapa tahun lalu, mungkin kalian menggemar sepak bola mulai mendengar yang namanya Port Said, yang merupakan pendukung klub bola Al-Masri asal Mesir. Pada tahun 2012, nama tim ini muncul atau mencuat ke permukaan karena kelakuan buruk daripada pendukung mereka ini, geng. Di saat mereka merayakan kemenangan mereka dari lawan atau rivalnya yang bernama Al-Ahli, asalnya dari Cairo, penonton tiba-tiba saja membludak. Mereka langsung masuk ke dalam lapangan dan mengejar para pemain dari klub lawan. Jadi ini benar-benar tindakan yang memalukan sebenarnya. Namun dalam kejadian ini, para pendukung atau supporter lawan tidak menerima atas kejadian tersebut. Mereka langsung membalas mengejar kembali atau melawan pihak supporter yang membuat rusuh ini. Alhasil, dalam kejadian ini terjadilah kerusuhan yang menyebabkan 74 orang tewas dan 248 lainnya luka-luka, geng. Nah, itulah dia tadi, geng. Beberapa supporter terganas dan paling berbahaya di dunia. Ya, kalau berbicara tentang supporter ganas dan berbahaya di dunia, kayaknya di negara kita sendiri ya juga ada gitu ya. Karena beberapa kasus yang sempat terdengar itu ada yang meninggal dunia, ada yang saling nunggu-nungguan, ada yang saling serang, ada yang nggak bisa datang ke daerah lain cuma gara-gara perkara sepak bola. Nah, semoga lah ya supporter-supporter ini bisa lebih dewasa, mungkin lebih meredam emosinya. Kalau pengen ganas dalam mendukung ya support aja gitu. Bukan berarti harus menyakiti atau membunuh pihak supporter lain.